PEMUKIMAN RUMAH WARGA Di badan jalan utama sekitar 1 hingga 1,5 meter sepanjang 2 kilometer Hingga tidak dapat dilalui lagi oleh angkutan darat dan nyaris lumpuh total Sementara itu warga yang melintasi banjir terpaksa diangkut menggunakan perahu sampan Dengan biaya ongkos sebesar 10 ribu per satu sepeda motor dan 5 ribu per satu orangnya Dengan cara menempuh jalur memutar menelusuri alurus anak sungai sejauh lebih kurang 5 kilometer Syah Rizal bersama keluarganya saat melintas menjelaskan bahwa jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan angkutan darat Karena permukaan air banjir di badan jalan mencapai setinggi paha dan dada orang dewasa Orang abang dari sana, dari mana tadi bang? Dari kampung Mau kemana? Ke Eklobak Jadi apa bisa dilintasi enggak ini? Enggak bisa Kedalaman apa ini di jalan tadi taksiran berapa meter? Kalau yang di sini katanya tidak ada Kalau di yang kami lintasi tadi, sepah orang dewasa Sepah ya? Jangan juga bisa Oh berarti kedalaman di jalan aja dia 1 meter lebih ya? Iya Harapan abang lah sendiri dengan pemerintah itu gimana? Harapannya ya dibantulah untuk membola jalan ini cemana apanya kan? Begitu ya, artinya pemerintah untuk kedepannya merencang jalan ini lebih tinggi ya? Dibenahi lah Iya Walaupun banjir bisa tetap dilalui ya? Sementara itu warga berharap kepada pemerintah agar secepatnya dibangun dengan cara meminggikan pemukaan badan jalan Dengan harapan meskipun terjadi banjir, namun aktivitas perekonomian warga tidak terganggu Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih